Halo guys dan welcome back to my channel, di video kali ini kita bakal main game dan surah game of monster dan gue bakal coba kasih tau kalian bagaimana caranya membuka karakter yang terlock di mode spacecape ya dan kira-kira bagaimana caranya tonton videonya sampai habis tapi sebelum kita lanjut seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya dan oke tanpa bahasa basi kita langsung aja ke caranya nah misal disini gak ada beberapa karakter yang gak bisa dimainkan di mode setter ya karena udah terpakai di mode corrosive nah lihat disini karakternya terkunci kayak soy soka gak bisa kita masukkan di mode yang ini di setter mode ya dan kira-kira bagaimana caranya membuka karakter tersebut di mode setter ini pertama caranya kita harus membuka kunciannya dulu di mode corrosive ya dimana karakter soy dan soka itu terkunci dan karakter yang lain nah disini ini adalah karakter-karakter yang gue pakai dan terkunci nah lihat ini yang ditanda ada empat ya yang terkunci nah kita harus buka karakter ini dulu supaya bisa digunakan di mode spacecape yang lain caranya gampang kalian tinggal ganti karakter tersebut dengan karakter yang lain misal disini gue mau coba buka karakter soy maka kalian bisa masukkan karakter yang lain sini contohnya shion otomatis shion yang terkunci disitu dan disini di mode setter nanti bakal kebuka tapi ada beberapa syaratnya guys nah lihat disini belum kita masukkan ya walaupun disana udah diganti nah syaratnya pertama kalian main lagi ke mode corrosive dimana karakter soy itu terkunci nah kalian tadi kan udah masukin shion contohnya nah otomatis karakter yang terkunci disini kelihatannya shion ya kalian harus main dulu satu kali tapi syaratnya harus menang oke kita main dulu guys oke disini gue udah ada karyon ya karena ini server rinduk buat kalian yang nanya oke shion mati karena emang enggak pakai equip dan belum gue upgrade kayaknya oh oke kena counter ini counternya karion giga guys auto attacknya mantep ya buat kalian yang belum lihat skillnya karion bisa cek aja di video sebelumnya oke kena sinergi mati tinggal beberapa lagi nih tinggal dua musuhnya oke counter eh wah kok nyerangnya miss ya liat nih lihat tadi karion mogulnya meleset ya aneh tapi ada demiknya nah oke menang guys kita tunggu oke kita pilih yang kiri aja nah ini nah setelah kalian menang kalian langsung cek aja di mode setter wah energinya habis bentar gue beli oke kalian masuk ke mode setter yang dimana karakter soy itu terkunci kita coba masukkan apakah udah bisa dan lihat otomatis karakter soy udah terbuka ya dan otomatis shion yang terkunci jadi terganti ya karakter yang terkunci jadi caranya kalau mau ganti membuka karakter yang terkunci pertama kalian ganti dulu karakter yang terkunci tersebut dengan karakter yang lain kemudian main satu kali dan syaratnya harus menang dan baru itu kalian coba main di mode dimana karakter tersebut yang terkunci ya jadi udah bisa kebuka jadi kayak gitu guys dan kalau mau buka semua ya tinggal ganti semua karakter aja guys nanti otomatis di mode yang lain bakal kebuka juga jadi siapin karakter aja sih buat kayak pemain cadangan gitu ya sehingga nanti bisa buat gilir-giliran wah tadi musuhnya bisa nge-dodge seharusnya tadi bisa langsung win sih tapi nge-slead oke kita ulti rimuru wah dodge lagi anjir nge-belin ini oke mati satu oke kita ulti soy wah dodge lagi anjir dodge lagi ya akhirnya ini selisih satu ronde musuhnya bisa nge-dodge guys wah ini rek ribet nih jadi nggak bisa langsung n apalagi gue pake karakternya cuma dua ya nah pasti ini musuhnya nge-dodge lagi guys kan aduh oke dikit lagi nah mati tinggal dua guys oke ulti soy aduh ini nge-dodge lagi anjir ya kan oke tinggal satu oke nah mati guys nah kita menang dapat 35 lumayan ini gue pilih yang ini aja guys kalian lawan boss nah jadi caranya gini guys pertama kan ketika kalian main di mode space gap yang ketiga ada penguncian hero nah karakter yang ada di info yang kekunci otomatis setelah kalian main satu kali nanti bakal kekunci dan nggak bisa digunakan di mode space gap yang lainnya jadi syaratnya kalau mau membuka karakter kalian ganti dulu karakter yang terkunci di mode tersebut dengan karakter yang lain main satu kali otomatis karakter yang terkunci bakal ganti dan bisa dimainkan di mode yang lain yang karakter sebelumnya terkunci jadi kayak gitu guys oke jadi itu untuk caranya dan sekarang yang untuk banner selanjutnya yaitu si miuren ya yang reality S untuk scale detailnya non new soul biasanya min 2 ya sebelum bannernya muncul oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati